Sampah yang berserakan di Muara Kalici Mandiri Membawa berkah bagi warga Kampung Sidat Desa Loji, Kecemanatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Gunungkan sampah yang berserakan di Muara Kalici Mandiri Hingga Pantai Loji Yang disebabkan akibat terbawa oleh banjir Dan membawa material sampah berbagai jenis Hingga membuat sampah di Muara Kalici Mandiri Sepanjang ribuan meter di Pantai Loji Menjadi hamparan sampah Menurut warga Kampung Sidat Sampah yang berserakan tersebut Terdiri dari sampah plastik Ranting, batang kayu, dan sampah rumah tangga Sementara sampah yang bisa dimanfaatkan Hanyalah sampah plastik yang bisa didaur ulang Dalam sehari dirinya hanya mendapatkan Kisaran 10 hingga 20 kilo Dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhannya Sehari Ayah 10 kilo Kalau latih-latih sana Ayah 20 kilo Berapa itu? Kalau ini uangnya? Perkilonya berapa itu? Perkilonya berapa itu? 2.200 Berarti dapatnya udah 20 ribuan ya kalau 9 kilo Kalau yang tutup baik ini 2.500 Masa Masa hari-hari Canda bisa balik Masa untuk makan Dirinya berharap kepada pemerintah agar bisa memberikan bantuan kepada warga Yang berada di Kampung Sidat, Desa Logi, Kecamatan Simpenan Untuk memberikan peluang usaha seperti penyediaan fasilitas bank sampah Agar lebih bisa memanfaatkan sampah-sampah yang berada di Muara Kalici Mandiri Dari Desa Logi, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi Indra Sopyan, Tim SPTV mengabarkan Dari Desa Logi, Kecamatan Simpenan Dari Desa Logi, Kecamatan Simpenan Dari Desa Logi